Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Paro Project Jadi di video kali ini kita seperti biasa ya Daily trip guys ya Dari Teluk Petung Timur Kota Bandar Lampung Sampai ke Sukabumi guys Sekarang kita lihat jam 18.17 Nanti akan kita lihat ya Sampai di seputaran Sukabumi jam berapa Tetap dipantengi terus videonya Kita lihat ya Sore hari ini Kondisi kantor gue Pacip, izin Adik, depri Mas Ini adalah Kondisi Suasana Seputaran kantor gue guys ya Di Teluk Petung Timur Kota Bandar Lampung Iya Jalannya Masuk ke pemukiman ya Masuk ke pemukiman Dan Sebenarnya hari ini gue gak mau buat video ya Karena udah sore juga Pasti burik gambarnya Tapi yaudahlah ya Daripada balik Gak ada produk gitu Gak ada hasil Sekalian Udah kita Buat-buat aja ya Buat teman-teman yang pusing Di skip aja Takut muntah Habis nonton video ini Tapi bagi yang Hobi Ya mudah-mudahan terhibur gitu Mungkin teman-teman ada yang tinggal daerah sini Atau Pernah kesini ya Bisa tulis Di kolom komentar Kita saling tegur sapa Dan Disini Kita akan Keluar di jalan Re Marta Dinata Guys ya Gue akan Coba untuk Ngoceh terus Pokoknya Iya Ngoceh Pokoknya Ya Karena Beberapa Video gue Yang gue diem Atau gue Percepat gitu ya Kayaknya Kurang asik gitu ya Garing gitu Garing Garing Jalan Re Marta Dinata Kondisinya Seperti ini Dan Ini adalah Hari Rabu Iya Hari Rabu Tanggal 4 ya 4 September 2024 Jadi Kondisi sore ini Kelihatan Lebih Sepi ya Atau mungkin karena Maghrib gitu Setiap hari Gue pulang Jam sini ya Kecuali kalau memang Lagi gak ada kerjaan Siang Tapi kalau Lagi ada kerjaan Kayak hari ini Padet banget ya Jadwalnya Jadi Jam segini gitu Kadang lebih malem Nah Disini Ini apa ya guys ya Kita lihat Ini kayak Semacam Apa Kayak Oh Semacam Gerobak gitu guys ya Gerobak Warung keliling Lagi tuh Warung-warung Kerokok Kerokok Keliling Oh iya guys Buat teman-teman yang ada Request Kritik saran Tulis aja di kolom komentar ya Atau mau Curhat seputaran Kota Bandar Lampung Tulis aja di kolom komentar Atau curhat di luar tema Tulis juga Di kolom komentar Karena kalau Video gue Kebanyakan tuh yang rame Tentang Ini guys Tentang Apa Penipuan online Gitu ya Tutorial-tutorial Dan video Ngetrip ini Hanya Daily trip ini Hanya untuk Ya Ngisi Ngisi Waktu luang Luang kerja aja lah ya Daripada Mengong Gitu kan Ya setidaknya Kita ada produk Gitu kan Walaupun Kayak orang gila sih Ngoce-ngoce Cuma ya udahlah Kita Buat-buat aja videonya Mohon maaf ya Kalau agak pusing Karena Mode stabilnya Gue matiin guys Kalau dihidupin nanti Gambarnya lebih burik lagi Gitu Ya Dan Gue salutnya Sampai dengan hari ini Gue mau beli Kamera Yang jual di Lampung Belum ada Ya Kamera Insta 360 S Pro Belum ada ya Kalau yang 360 Yang Apa 180 derajat Ya Eh 360 Sorry 360 derajat Ada sih Cuma Gue nyarinya Yang S Pro Itu Dan ini Kita Lewat mana ya Kalau lewat Dokter Setia Budi Olo Gading Nih gelap guys Iya Gelap tempatnya Jadi Kita lewat Lurus aja ya Biar agak terang Terang dikit Gitu Karena Lewat Olo Gading Dibasuki Rahmatnya Itu gelap banget Disini kita melintas Di Masjid Jami Aswada Masjid Terbaik Terindah Di seputaran Teluk Betung Timur Di deket pasar Kota Karang Dan ini namanya Jembatan Besi Jadi kalau Ada yang nanya Jembatan Besi Di Teluk mana Di Kota Karang Ya ini Jembatannya Besi Kalau jembatannya Bambu Ya jembatan Bambu Menurut gue Daerah Teluk Kalau di Jakarta Ini kayak Daerah Seputaran Tanjung Priuk Atau Daerah Ini apa Mana Mauk Mauk Tangrang Sepatan Ya Karena pinggir laut Juga Lihat Suasananya Kayak gini Juga Gitu kan Sama Mirip Mirip Cuma Mungkin Lebih Rame Di sana Disini Rame Kalau jam Jam Tertentu Oke Disini Kita Coba Lewat Taman Di Pangga Aja Kali Ya Lebih Terang Disana Kita Menghindari Kegelapan Karena Terlihat Lebih Burik Gitu Guys Oke Buat Teman-teman Yang Belum Ada Subscribe Klik Dulu Tombol Subscribe Jadi Hari Ini Gue Kegiatannya Padat Banget Guys Karena Ada Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Gitu Jadi Barang Bukti Yang Telah Inkrah Dari Kejaksaan Diserahkan Lagi Ke kita Untuk Dimusnahkan Jadi Tadi Kita Minta Bantuan Dari Teman-teman Gegana Teman-teman Gegana Gelisah Galom Ranah Iya Untuk Memusnahkan Gitu Suaranya Edan Guys Kenceng Banget Sorry Bantledak Jadi Kenceng Banget Suaranya Nah Disini Kita Melintas Disimpang Gudang Karam Guys Ya Disini Kalau Teman-teman Mau Ke Pasar Cimeng Belok Kiri Kita Masih Ambil Lurus Sorry Gue Batuk Jadi Daerah Teluk Betung Ini Lagi Dibangun Pecinan Jadi Kayak Kota Cinaton Ini Lagi Proses Lagi Proses Pembangunan Kayaknya Jadi Menurut Gue Ini Bakal Menarik Banget Gitu Menarik Wisatawan Karena Banyak Teman-teman Wisatawan Kalau Nyari Oleh-oleh Di Seputaran Teluk Guys Iya Banyak Satu Minggu Banyak Wisatawan Yang Ke Pantai Lagi Sekarang Di Pantai Ada Hotel Yang Bagus Banget Di Daerah Mutun Pantai Hurun Mariot Lampung Itu Bagus Banget Karena Pantainya Dari Tahap Pembangunan Gue Pernah Kesana Bukan Pernah Sering Jadi Memang Dijaga Bener Gitu Kemurnian Susu Beruang Nah Sebelah Kiri Taman Di Pangga Kota Bandar Lampung Iya Nah Disini Kita Bergabung Di Jalan Vers Pratman Tapi Seleting Gue Kebuka Jadi Gue Kencengin Dulu Disini Jalannya Lebar Guys Tapi Satu Arah Perboden Disini Juga Ada Gereja Gereja Kristen Teritunggal Iya Jadi Buat Teman Teman Yang Agama Nasrani Gerejanya Gede Disini Ada Pegadaian Juga Di Sebelah Kiri Dan Polsek Teluk Betung Utara Disini Ada Sekolah Tamsis Taman Siswa Teluk Betung Iya Dan Setelah WR Supratman Kita Bergabung Di Jalan Patimura Patimura Disini Banyak Ada Beberapa Bank Bank Danamon Ada Mybank Ya Mybank Disini Juga Ada Gereja Juga Sini Gereja Kristus Teluk Betung Nah Ini Mybank Sebelah Kiri Bank Yang Waktu Itu Saham Pengen Gue Beli Kayak Banyak Itu Padahal Cuma Satu Satu Loto Beli Gue seneng Ya Kalau Lewat Jalan Patimura Ini Jalannya Mulus Sudah Gitu Lebar Walaupun Perboden Di Depan Ini Ada Traffic Light Disini Juga Ada Atlet Tilang Elektrik Jadi Teman Teman Hati Hati Di Begadang Resto Begadang Resto Sebelah Kanan Juga Ada Sambal Bakar Indonesia Ganas Sambal Bakar Indonesia Di Jalan Diponegoro Ini Banyak Guys Toko Seperti Pertokoan Disini Juga Ada Bank Ada Hotel Hotel Lucy Eh Bukan Grand Luxury Hotel Dulu Hotel Lucy Ini Karena Sempet Ada Jejak Juga Nah Terus Di Depan Ini Sebelah Kanan Ada SPBU Dan Sebelahnya Ada Semacam Kayak Apa Ya Lembaga Pemasyarakatannya Tapi Untuk Urusan Administrasi Jadi Disini Apa Sih Namanya Ini Lupa Pokoknya Pokoknya Kalau Gue Megang Perkara Anak Minta Bantuan Untuk Pendampingannya Disini Gitu Nah Ini Juga Ada Toko Sejenis Gramedia Ya Pushpin Pokoknya Di Jalan Diponegoro Ini Lengkap Guys Banyak Pertokohan Pertokohan Di depan Ini Ada Simpang Simpang Jalan Cut Nyadin Cut Nyadin Apa Cut Mutia Disini Banyak Banyak Instansi Pemerintahan Mulai Dari Migrasi Kantor Agama Banyak Disini Guys Dan Di depan Ini Ada Mie Yang Sangat Fenomenal Mie Gacau Gue sih Belum Pernah Yang Ngerasain Rasanya Cuma Ngeliat Dari Pengunjung Ini Banyak Banget Iya Dan 24 Jam Kayaknya Nah Ini Dari Kejauhan Kita Lihat Ya Udah Ada Jembatan Wisata Yang Menghubungkan Dari Kantor Wali Kota Ke Masjid Al-Furqa Ya Bisa Kita Lihat Ya Udah Dipasang Lampu Jadi Bagus Keliatannya Jembatan Wisata Mungkin Dalam Beberapa Waktu Lagi Akan Diresmikan Ya Wali Kota Nah Disini Kita Ambil Kanan Guys Di Simpang Al-Furqan Ini Kita Ambil Kanan Bergabung Di Jalan Dokter Susilo Ya Banyak Bandar Lampung Ini Sebenarnya Tidak terlalu Luas Luas Amat Ya Kecuali Nanti Kalau Sudah Di Perlebar Ke Kota Baru Sana Itu Baru Luas Luas Banget Ya Buat Temen Yang Mau Ngurus Pajak Ini Di Sebelah Kiri Ada Kantor Pajak Pratama Juga Ada Hotel Ada Masjid Ada Gereja Ya Karena Memang Masyarakat Provinsi Lampung Ini Kebanyakan Beragama Islam Jadi Disini Gak Susah Ditemukan Tempat Ibadah Masjid Disini Juga Ada Kantor Oh Sorry Rumah Dinas Gubernur Ya Kita Lihat Malam Ini Kayaknya Tenang Ya Dan Semakin Hari Gue Semakin Jarang Guys Dengar Kendaraan Di Lampung Ini Bunyi Klakson Jadi Apa Ya Udah Mulai Terasa Toleransinya Jadi Kalau Gue Dulu Di Jakarta Itu Dikit Tantin Tantin Kalau Disini Kayaknya Udah Mulai Kecuali Memang Bener Mendesak Seperti Kayak Mau Serempetan Atau Apa Baru Bunyi Klakson Kalau Enggak Kayaknya Gue Udah Beberapa Waktu Ini Jarang Gue Denger Iya Setelah Kantor Dinkes Ini Kita Ambil Kiri Bergabung Di Jalan Insinyur Haji Juanda Ini Kita Ambil Kiri Buat Teman Teman Yang Mau Olahraga Di Stadion Pohoman Ini Kayaknya Senin Sampai Minggu Dalam Seminggu Itu Pool Rame Terus Ya Pagi Sore Itu Banyak Yang Pada Lari Mungkin Apa Karena Gratis Ya Masuknya Jadinya Banyak Itu Pengunjungnya Gitu Nah Disini Simpang Kita Ambil Kanan Guys Kalau Kiri Ini Ke Pohoman Iya Ke Stadion Kolam Kolam Renang Juga Bisa Disini Juga Banyak Tempat Tempat Kuliner Disini Asik Kayaknya Ada Somai Ini Di Sebelah Kanan Di Depan TK Pertiw Ini Enak Banget Guys Harganya Juga Tidak Mahal Mahal Amat Iya Somai Nah Kalau Disini Jangan Tanya Pagi Sampai Siang Jam Pulang Kerja Jam Pulang Sekolah Masetnya Edan Iya Edan Banget Nah Ini Kita Melintas Di Flyover Rawa Laut Dan Ini Sebelah Kiri Bangunannya Termasuk Cepat Loh Guys Cepat Ini Apa Pengerjaannya Cepat Kayaknya Dikeber Siang Malem Kalau Melihat Malem Juga Tetap Ada Kerja Walaupun Tidak Seramai Siang Ya Sama Sekali Nggak Ngelihat Ada Antrian Dari Teluk Tadi Dari Kita Keluar Kantor Sampai Sekarang Nih Kayaknya Jalannya Lancar Lancar Aja Gitu Sampai Di Jalan Gajah Mada Jam Berapa 18.34 Tadi Start Disana 18.17 Artinya Cuma Berapa Menit Sekitar 10 Menit Lebih Kita Lihat Kayaknya Landai Landai Rame Tapi Tidak Macet Kalau Untuk Di Jalan Gajah Mada Titik Macet Tanya Di Depan Jalan Dr. Harun Pas Diputeran Sini Macet Kalau Pagi Amazing Pagi Sore Jam Pulang Kerja Sekarang Sudah Bukan Pulang Kerja Lagi Pulang Main Karena Memang Pas Diputeran Itu Mungkin Untuk Kedepannya Bisa Di Evaluasi Lagi Kalau Bisa Puterannya Jangan Matah Segini Kayak Di Jalan Jalan Bypass Itu Agak Lebar Gitu Kan Jadinya Nggak Menimbulkan Penumpukan Gitu Cuma Memang Harus Dikorbanin Bagian Bahu Jalannya Atau Bisa Kena Tanah Orang Gitu Kelebaran Jalan Kelebaran Semenjak Ada Flyover Memang Sangat Terbantu Banget Gue Bayangin Dulu Belum Ada Flyover Pasti Macet Di Simpang Pasar Tugu Apalagi Di Rawalaut Tadi Aduh Macet Bener Mudah Mudah Nanti Setelah Pemilihan Wali Kota Yang Baru Nanti Bisa Diperbanyak Lagi Flyover Karena Sangat Membantu Banget Guys Ini Di Jalan Panger Nantas Hari Juga Kelihatan Landai Landai Aja Nggak Ada Kemacetan Gitu Biasanya Tadi Kalau Kita Start Dari Kantor Jam 4 Sore Pasti Sudah Macet Di Di Antas Hari Ini Memang Ini Apa Salah Satu Jalan Yang Cukup Ramai Tapi Disini Lebar Jalan Jadi Satu Jalan Bisa Mua Tiga Mobil Buat Teman 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 Yang Datang Ke Bandar Lampung Juga Disini Banyak Hotel Di Jalan Antas Hari Ini Banyak Hotel Yang Mau Beli Mobil Disini Gudang Ya Iya Gudang Banyak Mobil Guys Bukan Mobil Showroom 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 Mobil Banyak Jadi Kalau Banyak Showroom Itu Harga Bisa Bersaing Guys Otomatis Lebih Murah Pilihan Juga Banyak Gitu Jadi Buat Teman Teman Yang Hobi Healing Juga Disini Ada Tempat Nongkrong Anak Jaman Now Ya Guna Kan Zaman Old Jadinya Gatau Tempat Tempat Kayak Gitu Katanya Tempat Kalau Istilah Bahasa Dulu Itu Dugem Ya Disini Ada Buat Teman Teman Yang Mau Makan Makanan Cepat Saji Juga Disini Ada McD Ada Burger King Banyak Disini Guys Ya Pokoknya Yang Tinggal Disputaran Antas Hari Ini Gak Bingung Kelaperan Pokoknya Banyak Tempat Tempat Kuliner Gitu Disini Juga Banyak Bank Jadi Teman Teman Yang Dari Luar Kota Bandar Lampung Gak Perlu Inilah Gak Perlu Pusing Kalau Main Lampung Ada Semua Guys Disini E Thing Tres Tres Sep parasites cupboard D heh An D S saya lihat ya enggak ada pemacatan sama sekali ya Tadi kaki gue juga enggak turun dari motor kecuali lampu merah kan itu nih suasana-suasana kayak gini yang asyik iya buh kadang-kadang kayak gini nih seneng ngelihat boncengannya mesra bener guys biasanya belum nikah deh udah nikah dia udah tahu harga beras enggak mesra lagi ya Iya namanya di jalan ya kita bisa ketemu orang dengan berbagai macam kepentingan berbagai macam karakter gitu ya yang penting saling menghargai aja Oke guys kita sudah sampai di seputaran mitra 10 atau atria ya di atas hari jalan atas hari itu artinya kita sudah hampir di penghujung video guys ya ini kita lihat sekarang jam 1841 guys Iya Iya tadi start dari sana itu sekitar 1817 artinya sekitar 20 menitan ya 20-25 sama kayak gua berangkat pagi gitu karena memang enggak ada kemacetan sama sekali Oke makasih ya buat teman-teman yang udah pantengin video ini dari awal mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah penyampaian informasi guys kritik saran silahkan tulis aja di kolom komentar Sampai ketemu lagi di video Masupar Project berikutnya salam persahabatan salam persaudaraan maju terus kota Bandar Lampung selamat menikmati 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 selamat menikmati